Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Ashari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dalam pernyataannya, Presiden menyatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan DKPP terkait hal tersebut. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal proses pilkada yang akan datang. Hal tersebut penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa berkas terkait pemberhentian Ketua KPU saat ini masih dalam proses. Pemerintah menghormati kewenangan DKPP dalam memutuskan itu. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa pilkada tetap berjalan dengan baik, lancar, dan nantinya jujur dan nanti juga kepres belum masuk ke meja saya. Dan ini proses-proses administrasi biasa saja. Sebelumnya, DKPP menyatakan Hashim Asyari bersalah karena terbukti melakukan asusila kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri, wilayah Den Haag, Belanda. DKPP pun memberhentikan Hashim sebagai ketua dan anggota KPU dalam putusan yang dibacakan pada sidang keputusan terbuka. Tim Eljon Media melaporkan.